Pemirsa Polres Tanjung Jabung Barat musnahkan ribuan minuman keras, berbagai marek, dan minuman tuak sebanyak 920 liter dengan cara digiling menggunakan mesin. Ribuan miras dan tuak ini merupakan hasil operasi pekat jajaran Polres Tanjung Jabung Barat pada tahun 2022. Setidaknya terdapat 109 orang diamankan dari hasil operasi pekat tersebut. Hasil pelaksanaan operasi penyakit masyarakat dalam rangka cipta kondisi mendukung situasi yang kondusif menjelang pelayaran Natal dan peringatan Tahun Baru 2022 lalu. Operasi pekat dilaksanakan dengan sasaran premanisme, miras, serta pekat. Setidaknya dari hasil operasi pekat tersebut, 109 orang berhasil diamankan. Dari 100 orang dilaksanakan pembinaan dan yang memenuhi unsur dinaikan ketindak pidana ringan. Dan terdapat sebanyak 302 botol dan terdiri dari 15 jenis miras berbagai merek. Kapolres Tanjung Jabung Barat AKBP Muharman Arta membenarkan bahwa terdapat ratusan botol minuman keras dari hasil operasi pekat pada perayaan Natal dan Tahun Baru tahun 2022. Dari hasil operasi pekat tersebut, para bukti berupa miras botol dan tua dimusnahkan langsung. Untuk miras botol digiling langsung menggunakan alat berat penggiling sakai. Dan untuk tua sendiri ditumpahkan langsung ke tanah rumput. Dari hasil operasi pekat untuk orang yang kami amankan sejumlah 109 orang. Kami laksanakan pembinaan dan yang memenuhi unsur dinaikan ke tindak pidana ringan. Kemudian untuk barang khususnya minuman keras. Minuman keras sebanyak 302 botol. Terdiri dari 15 jenis minuman keras berbagai merek. Serta minuman tradisional jenis tuak. Sebanyak 23 galon atau sekiranya 920 liter. Nanti setelah kegiatan ini kita bisa bersama-sama menyaksikan untuk pemusnahan barang bakti khususnya minuman keras tersebut. Mudah-mudahan dari hasil operasi pekat yang telah kami laksanakan benar-benar dapat mendukung situasi yang kondusif di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini. Khususnya malam ini. Kapolres menambahkan dengan demikian momen pergatian tahun baru berjalan aman dan kondusif. Terkhusus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kontributor BTV Ari Yusuf melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam BTV News malam hari ini. Tetap selalu menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Saya Lara Jingga, mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan terus BTV Jambi, cerdas bersinergi dan sampai jumpa. BTV Jambi, cerdas bersinergi dan sampai jumpa. BTV Jambi, cerdas bersinergi dan sampai jumpa.